Dari target vaksinasi booster pemerintah kota Batam sebesar 789.451 orang, capaian vaksinasi dosis ketiga di kota ini baru mencapai 56 persen atau sekitar 442.103 orang. Artinya masih kurang sekitar 347.348 orang lagi untuk memenuhi ambang target. Pemerintah kota Batam berencana melakukan pertemuan dengan para pelaku kawasan industri, mal, hotel, dan perkantoran guna membantu percepatan vaksinasi booster di kota Batam. Sebagai upaya percepatan peningkatan angka vaksinasi booster di Batam, pemerintah kota berencana melakukan pertemuan dengan seluruh pelaku kawasan industri, pengelola mal, hotel, pihak perkantoran, dan beberapa lainnya untuk membantu melakukan percepatan vaksinasi booster di kota ini. Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Batam, Yusufa Hendry mengatakan, di Batam perlu adanya kekompakan kembali dalam pengadaan sentra vaksinasi seperti yang banyak dilakukan berbagai pihak pada tahun 2021 hingga awal 2022. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama masyarakat Batam dalam melakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga. Yusufa menambahkan, dari target 789.451 orang yang harus melakukan vaksinasi booster di Batam, saat ini capaian vaksinasi booster baru sekitar 56 persen atau 442.103 orang. Sehingga target vaksinasi booster di kota Batam masih kurang sekitar 3.000 orang lagi. Nah kita kan targetnya kalau booster itu di Batam itu 789.451 orang. Nah itu dan booster tadi sudah kemarin itu 56 persen. Kita masih punya target sepatutnya 340.000 lagi. Jadi ini cukup besar, tapi ini bisa kita pakai segerakan. Untuk yang vaksin. Ini tergantung anima masyarakat. Sebenarnya sekarang ini kendala kita yang paling besar itu adalah kesadaran masyarakat mulai menurun untuk vaksinasi ini. Karena mereka mungkin pertama sebagian besar sudah mendapatkan vaksin 1-2. Kemudian dari sisi kekebalan, angka kekebalan head immunity kita kan cukup tinggi. Kemudian penyebarannya itu diara kan sudah banyak berkurang. Ini menyebabkan... Kendala dari pemerintah kota Batam sendiri dalam upaya percepatan vaksinasi booster di Batam adalah kesadaran dan anima masyarakat yang menurun terhadap vaksin dosis ketiga. Apalagi ditambah dengan angka heart immunity, angka vaksin dosis 1 dan 2 masyarakat Batam yang tinggi, serta angka penyebaran yang sudah berkurang. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya kesadaran, kedisiplinan dan kewaspadaan masyarakat terhadap COVID-19. Hingga Senin 18 Juli, angka positif COVID-19 di kota Batam berjumlah 20 orang. Kembali naiknya kasus positif sendiri diduga karena mobilitas dari dan ke Batam yang tinggi serta syarat perjalanan yang telah dilonggarkan. Ditambah lagi, Batam menjadi kota transit akibat tingginya harga tiket pesawat dari berbagai daerah di Indonesia ke Singapura. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam.